Intro Tim pola asuh anak dan remaja di era digital cegah kekerasan atau Pak Redi Cekas, tingkat kecamatan sekabupaten Sukabumi resmi terbentuk. Hal itu pasca pelantikan dan pengukuhan oleh H.Y.N. Jatnikah Marwan selaku Ketua TPPKK sekaligus Bunda Pak Redi Cekas, Kabupaten Sukabumi Di Pendopo, Kamis 22 Februari 2024 Proses pelantikan dan pengukuhan yang melibatkan istri para camat di 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi ini dihadiri Bupati Sukabumi H.Y. Marwan Hamami Dalam kesempatan tersebut, H.Y. Marwan Hamami menyambut baik pembentukan tim Pak Redi Cekas Menurutnya tim ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjawab bersoalan Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat Menurutnya tim Pak Redi Cekas harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi Maka dari itu H.Y. Marwan pun memberikan wejangan Agar tugas tim Pak Redi Cekas dapat berjalan optimal di setiap kecamatan Salah satunya lewat koordinasi dan penyesuaian diri Sementara itu Ketua TPPKK sekaligus Bunda Pak Redi Cekas, Kabupaten Sukabumi H.Y.N. Jatnikah Marwan mengatakan Tim ini hadir di setiap kecamatan untuk menjaga wilayah masing-masing Terutama yang berkaitan tindakan kekerasan terhadap ibu dan anak Menurutnya Kabupaten Sukabumi harus menjadi daerah yang ramah Serta aman untuk anak dan perempuan Sehingga berbagai upaya kekerasan harus dicegah Bahkan bila perlu ditiadakan di Kabupaten Sukabumi Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Pendopu Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!